Pemilu yang dimiliki banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara Terstruktur sistematis dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai presiden RI Bagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun terkibat perilaku yang curan dalam pemilu Kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurangnya dibuatnya Pemilu pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan Sehingga memperoleh hasil yang baik Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan Apalagi justru itu dimulai dari pokok kita Maka rusaklah pemilu yang kita jalani Maka hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak Mampu memberi kekuasaan kepada masyarakat luas Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing Harus agar ini dari mama berpegang kedua Tuhan punggung terakhir Terima kasih telah menonton!